Intro Bikin melongo, Happy Asmara Berhasil menyabet penghargaan sebagai pedang dud terbaik se-Asia Tenggara Namun sebelum lanjut, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan loncengnya Agar Anda tak ketinggalan mengenai informasi yang kami berikan Dalam setahun terakhir, sosok penyanyi dangdut Happy Asmara tengah naik daun Popularitasnya sebagai penyanyi dangdut pedatang baru terus meroket Pintar menyanyi sejak usia kecil Pemilik nama lengkap Happy Rizmanda Hendranata itu Dinilai punya modal baik dalam menapaki karir dunia tarik suara Namanya mulai dikenal publik setelah lagu Tak Ikhlasno meledak di pasaran Lagu yang dirilis pada 2 Agustus 2019 lalu Sukses disaksikan 41 juta kali Sejak lagu itu meledak, anak pertama dari tiga bersaudara itu pun makin bersemangat dan lebih tekun Dalam menapaki karir di dunia tarik suara Kemunculan pendangdut cantik belia itu pun makin mengukuhkan Jawa Timur sebagai trend center musik dangdut koplo di tanah air Tawaran mengisi acara untuk Happy Asmara pun belakangan cukup menyita waktu darah berusia 21 tahun itu Siapa yang menyangka, Ipung yang lahir di Kabupaten Seragen merupakan sosok yang berperan dibalik melambungnya nama penyanyi cantik dalam kancah dunia tarik suara Bagi Ipung, dunia hiburan bukanlah barang baru Berkat polesan tangan dingin dari Ipung, sosok Happy mampu menjadi penyanyi yang reputasinya pantas untuk dipertimbangkan Salah satunya yakni, pendangdut cantik Happy Asmara berhasil meraih penghargaan SCTV Music Awards untuk kategori lagu dengan bahasa daerah paling top Penghargaan itu diraih Happy Asmara lewat salah satu lagu hisnya yang berjudul Satru Lagu Satru dinyanyikan duet Happy Asmara bersama Denny Cagnan Di samping itu, Happy Asmara berharap tetap konsisten melestarikan budaya Jawa lewat lagu dangdut Dan itulah tadi informasi mengenai pendangdut cantik Happy Asmara yang dapat kami sampaikan Dan sampai jumpa, terima kasih Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!